Komisi 9 DPR RI serap aspirasi upah minimum provinsi di Batam, Kepulauan Riau, agar dapat menemukan jalan tengah, di mana buruh dapat memperoleh upah yang layak sehingga pengusaha-pengusaha tidak terbebani. Ditemui setelah menyerap aspirasi pada pertemuan tim kunjungan kerja Komisi 9 DPR RI di Batam, Kepulauan Riau. Anggota Komisi 9 DPR RI Suir Syam menjelaskan buruh di kota Batam menuntut upah yang lebih tinggi lagi. Namun di sisi lain pihak pengusaha juga mengeluhkan beban gaji yang terlalu besar dibandingkan dengan harga produk mereka. Oleh karena itu Suir Syam mengkhawatirkan para pengusaha tersebut memindahkan usahanya ke luar negeri sehingga menyebabkan meningkatnya pengangguran di Indonesia. Jadi kita perlu juga memperhatikan ini, mempertimbangkan ini, yang kita khawatirkan kalau semuanya kabur ke luar negeri, kita malah jadi pengangguran semua. Sebab sekarang sudah mulai ada yang pindah ke Vietnam, pindah ke Thailand, dan sebagainya. Sementara itu, menurut Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial Kemenaker, Aswansyah, dengan diterbitkannya PP No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan, diharapkan tercipta keseimbangan dalam pengupahan buruh, di mana pengusaha tidak merasa keberatan. Terkait upah minimum, Aswansyah mengusulkan adanya struktur skala upah yang mempertimbangkan masa kerja, pendidikan, dan kompetensi pekerja dalam penentuan jumlah upah. Nah seharusnya yang dikatakan tadi kebutuhan layak itu, ya harusnya itu sikat pekerja atau APINDU itu mendorong perusahaan-perusahaan untuk menerapkan struktur skala upah. Di situ dilihat dari masa kerjanya, pendidikannya, kan gitu, kompetensinya itu baru layak. Dari Batam, Kepulauan Riau, Septiacaniago, TVR Parlemen melaporkan.